Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Yugo Ryo Jadniko di sesi menghitung proyeksi pada kesempatan kali ini dan di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana instalasi aplikasi dari DAPPS yaitu suatu aplikasi yang dibuat oleh US Census Bureau untuk menghitung proyeksi yang merupakan pengembangan dari aplikasi sebelumnya yang sudah sebut terkenal yaitu aplikasi RUP atau Urban Projection pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana instalasinya mulai dari download di situsnya kemudian instalasi dan fitur-fitur apa saja yang tersedia ada aplikasi DAPPS jadi pertama-tama kita buka dulu di browser kita buka browser disini ya google kemudian kita ketikkan disini alamatnya census.gov jadi kita akan masuk ke dalam web dari US Census Bureau jadi kalau disini ya BPS lah jadi ini BPS nya Amerika dari menu tampilin berusia Amerika nah seperti ini ya ini kita pilih menu di explore data kemudian pilih software jadi US Census Bureau menyediakan beberapa tools yang mereka buat dan itu free nah disini ini ada software yang akan kita coba download dan kita instalasi yaitu DAPPS atau Demographic Analysis and Population Projection System yaitu suatu software suatu paket software yang digunakan untuk menganalisis dan membuat cohort component population projection jadi kalau dulu ada RUP peralaman projection nah yang ini ya RUP sekarang dikembangkan menjadi DAPPS jadi dia sistemnya sudah berbasis XML bukan lagi berbasis Excel ini kita klik disini ada penjelasannya dari DAPPS itu sendiri nah jadi DAPPS adalah suatu program yang disesain untuk menganalisis dan memproduksi proyeksi penduduk dengan mudah nah jadi dia mempunyai user friendly spreadsheet yang lebih mudah dan lebih powerful nah dengan dasar data dasarnya itu menggunakan tetap berbasis RUP jadi role bar projection nah untuk membuat proyeksi penduduk DAPPS ini membutuhkan setidaknya 3 input yaitu pertama penduduk dasar atau best population kemudian mortality structure struktur kematiannya dan fertility pattern pola dari fertilitas kemudian ada input yang keempat tapi ini bersifat opsional tapi sangat direkomendasikan yaitu pola dari net migrasinya nah untuk menghitung inputnya kita bisa menggunakan Excel atau bisa juga menggunakan vortex sebagai alat bentuk ini aplikasinya preview-nya kemudian ada dokumentasinya juga ada disini seperti ini ya ada dokumentasinya jadi ini ada starting guide-nya jadi ada petunjuknya juga kemudian ini juga karena berbasis RUP jadi kita juga dibekali dengan guide-nya ya user guide dari RUP itu sendiri jadi dia hanya pengembangan yang memindahkan basisnya dari RUP yang sebelumnya berbasis Excel menjadi berbasis XML kemudian untuk download bisa disini diklik di menu download nah ini versi terakhir adalah DPPs versi 3.2 ya ini release date-nya tanggal 4 April tahun 2019 oke ini tinggal di download ya caranya sebesar 46.2 oke ini kita download ya sini klik download oke jadi kalau sudah terdownload ya tampilannya akan seperti ini ya ini namanya DAPPs 32 ini kita klik double klik kemudian kita pilih setuju I agree disini kemudian klik install kita tunggu sampai prosesnya selesai dan kita kan DAPPs nya ya ini tampilan dari aplikasi DAPPs versi 3.2 nah ini adalah tampilan dari DAPPs versi 3.2 versi terakhir disini terlihat bahwa menu-menu ini masih belum aktif ya jadi kita tidak bisa klik ini jadi kita bisa lihat bahwa ada menu home disini kita bisa copy paste data kemudian kita bisa undo redo atau delete atau mungkin menyimpan file atau menghapus beberapa data yang sudah pernah kita bahas sebelumnya kemudian untuk input ini walaupun belum aktif ini ada beberapa pilihan menu ada menu population atau penduduk kemudian ada menu mortalitas fertilitas dan migrasi kemudian untuk analisisnya sendiri ini nanti dia ada beberapa analisis berdasarkan hasil proyeksi untuk menu proyeksi ini ada bisa create atau bisa load kalau kita sudah pernah mengerjakan penghitungan proyeksinya itu sendiri nah lalu untuk mengaktifikan menu ini bagaimana pertama kita harus membuat portfolio jadi klik di new portfolio kemudian pilih dimana lokasi kita menyimpan file-nya dan nama file-nya apa misalnya kita coba kita coba proyeksi coba menghitung proyeksi kemudian kita klik create nah menu-nya menjadi aktif termasuk menu di home di input di analisis dan di menu proyeksinya itu sendiri jadi untuk mengaktifkan kita harus membuat suatu portfolio sebagai rumahnya base rumahnya untuk melakukan penghitungan proyeksi itu adalah beberapa menu yang ada di aplikasi DAPPS atau demographic analysis and population projection system yang bisa kita manfaatkan untuk membuat proyeksi sampai disini video kali ini sampai jumpa pada video saya yang lainnya jangan lupa untuk klik like dan subscribe jika kalian menyukai video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati